Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini, Update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Diogo Jota, Liverpool bakal serius di Liga Eropa Diogo Jota tak masalah, Liverpool harus turun kasta ke Liga Eropa musim depan. Si merah disebutnya bakal serius di Liga malam Jumat demi menjadi juara. Liverpool gagal finish empat besar pada kelas menakhir Liga Inggris 2022-2023. Pasukan Jurgen Klopp menempati posisi kelima dengan 67 poin, tertinggal empat angka dari Newcastle United di atasnya. Hasil tersebut membuat Liverpool gagal lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun terakhir. Mohamed Salah CS harus puas bermain di Liga Eropa musim depan. Banyak fans menilai Liverpool mengalami penurunan karena bakal bermain di Liga Eropa. Diogo Jota kurang sepakat dengan hal itu. Di mata Jota, Liga Eropa tetap menjadi salah satu kompetisi bergensi Eropa. Dia akan tetap memberikan performa terbaik di Liga malam Jumat agar timnya bisa meraih gelar. Saya bermain di Liga Eropa sebelumnya dengan Wolves. Meskipun para penggemar terbiasa bermain di Liga Champions setiap tahun dan itu akan terasa seperti penurunan peringkat, ini tetap merupakan kompetisi bergensi, kata Jota dilansir dari 442. Jota juga berharap Real Madrid tak jublos dari Liga Champions ke Liga Eropa. Los Blancos selalu menjadi penghalang Liverpool meraih kejayaan Eropa di dalam beberapa tahun terakhir. Ya, entah bagaimana mereka bisa finish ketiga di grup mereka dan masih menghalangi kami. Sejak saya datang ke Liverpool, saya selalu disingkirkan oleh Real Madrid, jadi mudah-mudahan mereka tidak ada di sana, Diogo Jota mengungkapkan. Liverpool terdepan untuk datangkan Irving Lozano Semenjak Desember 2022 lalu, Liverpool sejatinya sudah memperlihatkan minat untuk datangkan Irving Lozano dan menegaskan siap bersaing dengan rival abadinya Manchester United dalam memperebutkan jasa pemain asal Meksiko itu. Akan tetapi, Lozano kala itu tetap memutuskan bertahan dengan Napoli sampai musim 2022-2023 berakhir. Meski demikian, kini pintu hengkang bagi pemain berusia 27 tahun tersebut kembali menjadi perbincangan. Sebab, Partenope bisa saja segera melepasnya di jendela transfer musim panas 2023 usai melihat masa kontrak Lozano akan berakhir pada tahun 2024 mendatang, sehingga pihak klub mengantisipasi agar tak melepasnya secara bebas transfer. Menanggapi permasalahan masa depan Lozano, Liverpool-Ico melaporkan apabila The Reds kini menjadi tim terdepan untuk memboyongnya, lantaran diklaim dirinya memiliki impian bisa bermain di Anfield Stadium. Rumor tersebut tentu saja menjadi angin segar bagi Jurgen Klopp yang memang mencoba aktif datangkan pemain anyar terutama di sektor penyerangan, sehingga Liverpool sekarang hanya perlu segera memberikan penawaran resmi. Roberto Firmino dikabarkan akan pindah ke klub Arab Saudi Al-Ahli Pemain asal Brazil Roberto Firmino dilaporkan bakal pindah ke klub Arab Saudi Al-Ahli. Mantan bintang Liverpool tersebut dikabarkan sedang melakukan pembicaraan dengan klub tersebut. Saat ini Firmino masih berstatus tanpa klub sejak meninggalkan Anfield karena kontraknya habis di akhir musim lalu. Kini dia memiliki kesempatan untuk bermain di klub dan kompetisi baru. Al-Ahli sedang melakukan pembicaraan untuk mendatangkan Roberto Firmino. Proses negosiasi masih berjalan dan sekarang tinggal menunggu keputusan dari sang pemain, kata pakar transfer asal Italia Romano di akun resmi Twitternya pada hari Senin 26 Juni 2023. Bahkan Al-Ahli dilaporkan sudah mempersiapkan pemeriksaan medis andai proses transfer Firmino rampung akhir pekan ini. Namun masih belum diketahui apakah Firmino akan menerima pinangan Al-Ahli atau memilih untuk kembali bermain sepak bola di Brazil. Apa yang dikatakan Jurgen Klopp tentang transfer Liverpool terbukti benar? Banyak yang bertanya tentang aktivitas transfer Liverpool setelah mengamankan satu rekrutan baru sejauh ini, tetapi Jurgen Klopp sempat memberitahu bahwa ada sebuah kemungkinan yang bisa terjadi di bursa transfer musim panas. Persiapan untuk musim depan bisa dibilang telah berlangsung sejak jendela transfer musim panas dibuka, begitu pentingnya bagi klub untuk mendapatkan pemain yang tepat. Klopp bertindak cepat untuk mengontrak Alexis McAllister dengan biaya murah sebesar 35 juta pound sterling, tetapi dalam beberapa minggu sejak transfer itu tidak ada tanda-tanda konkrit dari klub untuk segera mengamankan transfer lainnya. Namun pada main lalu, Jurgen Klopp sempat mengisyaratkan bahwa proses perekrutan akan berjalan lambat meskipun prioritasnya adalah memiliki pemain baru sedini mungkin. Selalu mungkin bahwa segala sesuatu tidak berjalan secepat yang Anda inginkan, itu mungkin, kata klub kepada wartawan sebelum pertandingan terakhir musim 2022-2023. Semakin bagus permainan yang Anda inginkan, semakin kecil keinginan klub lain untuk melepasnya. Itulah tepatnya yang harus kita persiapkan, apa yang perlu kita persiapkan. Tapi ini jendela transfer yang panjang dan pramusim yang panjang dan jendela panjang di antaranya, jadi kami punya waktu. Jika kami mendapatkan pemain baru besok atau dalam 6-7 minggu, itu tidak mengubah permainan bagi saya, jujur saja. Di dunia yang ideal, mereka semua menandatangani kontrak besok dan saya dapat memberi tahu mereka kapan mereka harus berada di sini. Kita lalu dapat mulai memberi mereka rencana untuk liburan musim panas dan hal-hal semacam ini. Tapi itu tidak akan terjadi seperti ini. Tutupnya. Gokil, Liverpool lepas tawaran perdana untuk Aurelian Chouameni Rumor ketertarikan Liverpool terhadap Aurelian Chouameni nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. The Reds dilaporkan sudah melepaskan tawaran perdana untuk mendapatkan jasa pemain Real Madrid tersebut. Di bursa transfer musim panas ini, Liverpool aktif untuk belanja gelandang. The Reds ditinggal 3 gelandang sekaligus di musim panas ini, sehingga Jurgen Klopp butuh tambahan tenaga di lini tengah mereka. Usai mengamankan jasa Alexis McAllister, The Reds membidik gelandang berikutnya untuk diboyong ke Anfield. Nama Aurelian Chouameni dilaporkan masuk dalam radar tim Asal Merseysai tersebut. Menuki laporan El Nacional, Liverpool benar-benar serius mendatangkan Chouameni. Mereka dikabarkan sudah melepaskan tawaran perdana untuk memboyong gelandang muda Real Madrid tersebut. Menurut laporan tersebut, Liverpool sudah mengajukan tawaran perdana mereka untuk memboyong Chouameni di musim panas ini. Mereka memberikan tawaran yang cukup besar untuk jasa sang gelandang. Mereka menyodarkan 55 juta euro ke Real Madrid untuk transfer sang gelandang. Liverpool menganggap tawaran ini nominalnya cukup besar, sehingga mereka berharap Real Madrid mempertimbangkan tawaran mereka tersebut. Menurut laporan yang sama, Chouameni membuka diri untuk cabut dari Real Madrid di musim panas ini. Ia menilai komposisi lini tengah Madrid kian sesak dengan kedatangan Juri Bellingham, sehingga ia menilai lebih baik ia pindah klub agar mendapatkan jam bermain reguler. Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini, update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Terima kasih telah menonton!